Sementara itu musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah daerah di Kabupaten Bandung mengalami kekeringan. Selain itu, kesultan memperoleh air bersih pun sangat dirasakan oleh warga. Menindaklanjuti hal tersebut pihak kepolisian Polres Bandung. Menurunkan kendaraan water cannon, mendistribusikan air bersih kepada warga. Warga kampung Gumuruh Desa Nagra Kecamatan Jangkuang, Kabupaten Bandung. Hampir dua bulan terakhir mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Untuk mendapatkan air guna keperluan sehari-hari, seperti mencuci, warga terpaksa berjalan jauh ke salah satu sumber air di wilayah mereka. Kondisi kesulitan air bersih tersebut telah lama dirasakan oleh warga, bahkan untuk keperluan minum dan memasak pun harus membeli air bersih dari penjual air isi ulang. Untuk membantu warga yang mengalami kesulitan air bersih, pihak kepolisian Polres Bandung menurunkan bantuan air bersih dengan menggunakan kendaraan water cannon. Kendaraan water cannon biasanya digunakan pihak kepolisian untuk mengurahi masa saat terjadi demonstrasi ataupun kerusuhan. Namun kali ini, kendaraan tersebut digunakan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. Salah seorang warga setempat menuturkan, ia telah mengalami kesulitan air bersih sejak lama. Bantuan air bersih pun baru dua kali ia peroleh. Berwarna 14 meter, dengan adanya bantuan ini gimana? Ya Alhamdulillah, sudah dua kali ke sini kan akhirnya Alhamdulillah terbantu. Ini bantuan-bantuan yang 2021 kami, khususnya Polwan Polres Bandung ya, ada sekitar kurang-kurangnya desa ini, membagikan air bersih dalam rata bakti sosial dan bakti kesehatan. Tujuan kami di sini untuk membantu masyarakat di sini dalam hal kekurangan air bersih, yang mana saat ini kelihatannya sudah mulai masuk kemarau panjang. Lalu itu kami membagikan air bersih, sudah memberikan pelayanan kesehatan gratis, yang mana tujuannya supaya bermanfaat juga buat masyarakat di sini. Selain di desa Nagrak, kesulitan mempor oleh air bersih juga dirasakan warga di sejumlah desa di Kabupaten Bandung. Bahkan pada tanggal 1 Agustus lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemberian bantuan air bersih merupakan rangkaian hari jadi Polwan ke-71.